Terkait dengan masalah percayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa durian 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penatapan FS lagi tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-dutupi. Semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan 3. Terima kasih Tim Sus yang telah bekerja. Dan saya harapkan untuk Tim Sus betul-betul bisa bekerja maksimal, sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok bidana utama, berkait dengan pembunuhan, mana yang obserat, dan mana yang melanggar kode etip, dan semua itu. Nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi. Teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi. Dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian, apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu darat, jadi online, dan segala macam bentuknya, harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Sebenarnya juga, di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan. Tolong diperhatikan. Demikian juga, masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketawan, bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, menedar, atau pengguna ketawan, dan cokot. Ilegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Dan lurupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pembeli, kalau ada, saya pindah. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang tidak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Rupan, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang tidak sanggup, angkat tangan. Kalau tidak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta, kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi. Segera mungkin. Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden di marim, pada saat hari ulang tahun kemerdekaan, di datu beliau, terkait dengan masalah penelitian hukum, sosial politik, ekonomi untuk rakyat, pemenuhan hak sipil, aktif demokrasi, hak politik, perempuan, kelompok marginal harus terus dijamai. Hukum harus tegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Ini menjadi perintah dari pimpinan tertinggi, Peran pemimpin juga saya harapkan bagaimana peran rekan-rekan untuk selalu mengingatkan anggota, termasuk mengingatkan diri kita sendiri. Dalam situasi seperti ini, tentunya banyak anggota kita yang kemudian tidak berjadiri. Dibangkitkan semangatnya, bahwa dari 430 ribu personel Polri, saya yakin sebanyak personel-personel Polri yang baik, tunjukkan dalam binerja rekan-rekan. Sehingga masyarakat kemudian merasakan, kemudian melihat bahwa lebih banyak polisi yang baik. Dan ini kita harus saling mengingatkan. Jangan biarkan teman kita, anak buah kita, kemudian terseret kepada permasalahan yang bisa menurunkan maruah institusi. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kita minta bahwa ini jangan terulang kembali. Saya sayang pada rekan-rekan, namun pada saat saya harus memilih, maka saya lebih memilih menjaga institusi. Dan saya kira rekan-rekan juga semua memiliki semangat yang sama. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan ikhlas, jadikan itu sebagai amal ibadah rekan-rekan. Jaga soliditas internal. Permasalahan yang ada, saya harapkan membuat Polri menjadi lebih solid. Jadikan ini guru yang terbaik. Ingat bahwa banyak yang tidak ingin Polri solid. Jadi saya minta justru dengan permasalahan ini, bagaimana kemudian kita menangani dengan baik dan meningkatkan soliditas internal. Satayalha Prabu, kepada pimpinan tertinggi kita, sehingga kita betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan pemerintah. Dan arahan-arahan Presiden terhadap kita. Jaga marwah dan nama baik institusi. Ini bukan masalah pangkat, tapi bagaimana rekan-rekan memposisikan institusi ini di dalam hati sanubari rekan-rekan. Kita menempatkan profesi rekan-rekan sebagai ibadah, maka saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Setelah ini, tunjukkan kerja rekan-rekan. Jangan kendor, semangat, tugas kita masih banyak, lakukan yang terbaik, yang bisa rekan-rekan lakukan. Kembalikan kepercayaan publik. Dan saya yakin, dengan soliditas yang ada, kita semua bisa.